BAB 108 KILATAN PEMAHAMAN Dugubo tidak bisa menahan diri untuk menatap kosong ketika dia melihat cahaya yang tiba-tiba mekar di mata Tang San, orang aneh kecil, jangan demam. Tidakkah kamu mengerti apa yang baru saja saya katakan? Tulang roh itu bukan untuk kamu impikan, dari Tang San tidak berbicara, apa yang disebut, anggap apa yang kamu dengar salah, percaya saja ketika kamu melihatnya. Mengangkat tangan kanannya, cahaya biru redup keluar dari telapak tangannya, dan di bawah kendalinya yang tepat, hanya satu rumput perak biru kecil yang membentang keluar. Itu hanya satu helai rumput, tampaknya tidak berbeda dengan rumput perak biru liar. Munculnya roh, secara alami juga berarti cincin roh muncul. Kuning, kuning, ungu, hitam. Empat cincin roh melayang dengan tenang. Cincin cahaya kuning cerah dan bersemangat, cincin roh ungu mulia dan mengancam, tetapi cincin roh hitam itu seperti jurang maut, penuh dengan pesona yang menakutkan. Anda, Dugu Bo berdiri, tatapannya melalui banyak sekali perubahan dalam sekejap saat dia melihat Tang San, sikap tegas yang tegas tiba-tiba meledak darinya, menekan Tang San dari segala arah. Di bawah pengaruh tekanan eksternal, empat cincin roh Tang San menjadi cerah. Hanya rumput perak biru di telapak tangannya yang masih bergoyang pelan. Tidak, ini tidak mungkin. Dugu Bo menggosok matanya dengan keras, menggelengkan kepalanya lagi, dengan hati-hati menatap cincin roh hitam di atas Tang San. Tang San tersenyum sedikit, berkata, apakah kamu lupa? Mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin adalah keahlian terbaikku. Apakah kamu pikir aku bisa menandingi orang-orang Spirit Hall sekarang? Dugu Bo menarik napas dalam-dalam, perlahan menekan keterkejutannya, mengatakan sesuatu yang tidak diharapkan Tang San, menyerahlah pada turnamen ini. Dengan usiamu, kamu masih bisa berpartisipasi lain kali. Pada saat itu, seharusnya tidak ada orang yang bisa menentang timmu. Mengapa Tang San menatap dengan mata terbelalak? Dugu Bo merendahkan suaranya, jika kekuatanmu masih seperti sebelumnya, atau mungkin jika cincin roh keempatmu hanya pada tingkat seribu tahun, maka aku tidak akan khawatir. Tapi ini berbeda, cincin roh keempatmu mencapai sepuluh tingkat seribu tahun akan membawa Anda masalah tanpa akhir. Apakah menurut Anda Spirit Hall tidak akan memperhatikan Anda? Jika Anda adalah Spirit Hall dan bertemu dengan seorang jenius seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Hanya ada dua pilihan. Taklukkan atau hancurkan. Jika tebakan saya benar, maka sekarang informasi Anda setidaknya diletakkan di meja uskup platinum. Spirit Hall tidak akan mencoba untuk bertindak di belakang Anda. Mereka akan sepenuhnya memanfaatkan turnamen ini, mengatur agar Anda mengalami kecelakaan di panggung dalam pertandingan yang adil dan terhormat. Bagi Spirit Hall, aturan turnamen hanyalah permainan untuk dipermainkan. Tang San tersenyum kecut, jadi maksudmu kamu masih tidak optimis tentang aku. Dugu Bo memandangnya dalam-dalam, ada tiga orang di Spirit Hall yang disebut generasi emas. Saya tidak tahu spesifik mereka, dan saya juga tidak tahu apa roh dan kemampuan roh mereka. Tapi saya bisa memberi tahu Anda satu, hal, di antara ketiganya. Satu dengan kekuatan roh terendah adalah peringkat 51, dan dua lainnya peringkat 52. Mereka semua baru berusia 23 atau 24 tahun. Saat mereka menembus peringkat kelima puluh dan memperoleh cincin roh kelima, Paus Agung secara pribadi menganugerahi mereka medali catatan ungu balai roh, dan mereka juga memecahkan rekor balai roh. Dan dari orang lain yang membentuk tim mereka kali ini, tidak ada yang memiliki kekuatan roh peringkat kurang dari 45. Hanya ini yang saya tahu. Petik 2 Meskipun Tang San selalu tahu bahwa Spirit Hall itu hebat, baru sekarang dia mengerti betapa menakutkannya. Peringkat kelima puluh, bahkan tiga di peringkat kelima puluh. Dan sisanya berada di atas peringkat 45. Apa artinya ini? Meskipun Tang San memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri, sekarang dia melihat jurang yang sangat sulit untuk dijembatani. Anggota terendah di sisi lain memiliki peringkat lebih tinggi daripada peringkat tertinggi timnya. Bisakah mereka benar-benar menang atas lawan seperti ini? Melihat ekspresi terkejut Tang San, Dugu Bo menghela nafas, berkata, pada usiamu, levelmu saat ini bahkan lebih menakutkan daripada mereka, apalagi ketika kamu masih memiliki tulang roh eksternal. Jangan terlalu memikirkannya, akan ada selama kamu tidak membuang waktu, akan ada hari ketika kamu melampaui mereka. Tang San tiba-tiba tersenyum. Mungkin itu karena penunjuk Dugu Bo membatalkan masalahnya, tapi saat ini pikirannya sangat tajam. Orang tua yang aneh, bukankah kamu baru saja mengatakannya? Sebagai master roh, kepercayaan diri sangat penting. Jika saya benar-benar menghindari konfrontasi sekarang, pukulan terhadap kepercayaan diri saya tidak akan terbayangkan. Jadi bagaimana jika kita kalah? Bahkan jika kita bisa, jangan kalahkan mereka. Jangan bilang kita tidak bisa membela diri. Hanya pertarungan habis-habisan yang bisa menunjukkan jarak antara kedua belah pihak. Aku tidak akan menyerah. Melihat Tang San, sesuatu tanpa sadar merayap ke mata Dugu Bo, lupakan saja, aku tidak peduli denganmu. Lakukan saja sesukamu. Aku akan pergi dulu. Setelah kembali dari begitu jauh, aku masih belum sudah makan. Aku akan mengais. Selesai berbicara, cahaya giyok menyala, dan siluet tinggi Dugu Bo sudah hilang. Perasaan hangat menyebar. Dugu Bo baru saja kembali tetapi datang untuk menemuinya terlebih dahulu. Itu bukan demi chel U.S. Dr. Sol Chasing Life Taking Bals itu, tetapi karena mengkhawatirkannya. Sekarang tidak ada yang tersisa dari kewaspadaan awal yang intens. Meskipun usia mereka berbeda kelipatan, Tang San masih merasakan perasaan yang mirip dengan Grandmaster dari Dugu Bo. Bahkan ada sesuatu persahabatan yang mencakup perbedaan tahun. Dengan perginya Dugu Bo, hal pertama yang dilakukan Tang San bukanlah untuk berkultivasi, juga bukan untuk berefleksi, tetapi untuk tidur. Dua hari dua malam tanpa istirahat sudah lama membebani pikirannya. Tanpa istirahat yang cukup, bagaimana dia bisa mulai menguji penglihatannya. Karena itu, dia tidak ragu-ragu untuk memilih untuk beristirahat, dan terlebih lagi dengan sangat cepat memasuki alam mimpi. Titik-titik-titik, kantor uskup platinum yang mempesona, sebuah ruangan luas dengan luas lebih dari 200 meter persegi, diatur dengan semua jenis mainan berharga. Salas duduk di belakang meja besar yang agak terlalu indah. Di depannya ada sebuah file, sebuah file yang ditransfer dari Newodding City. Harus dikatakan bahwa Spirit Hall sangat efisien. Hanya dalam sebulan mereka telah menemukan jarum semacam ini di dokumen tumpukan jerami dengan mencari catatan di Aula Roh di setiap kota. Sudah ketujuh kalinya Salas membaca dokumen ini, tetapi dalam hatinya dia masih tidak berani percaya apa yang dia lihat adalah nyata. Dokumen di depannya adalah profil guru roh, untuk guru roh bernama Tang San. Profilnya sangat detail. Dari pertama kali Tang San mendaftar di Aula Roh, mengkonfirmasi statusnya sebagai guru roh, hingga setiap kali ia menarik gaji guru roh dan setiap peningkatan gelar setelah mendapatkan cincin roh. Semua detail ada di sana. Cincin roh macam apa yang dia peroleh, kekuatan roh peringkat berapa, bukan ini yang membuat Salas membacanya tujuh kali. Alasan mengapa dia berulang kali memeriksanya sebenarnya hanya satu. Angka? Angka yang mewakili usia. Empat belas, baru empat belas tahun. Masih beberapa bulan lagi dari lima belas. Leluhur roh di atas peringkat keempat puluh. Leluhur roh pada usia empat belas tahun. Masih dengan cincin roh keempat di tingkat sepuluh ribu tahun. Menepukkan tangan kedahinya, Salas benar-benar tidak mau percaya bahwa itu benar. Berdiri, Salas berjalan ke rak buku di belakang meja, mengangkat tangan untuk mengeluarkan buku tebal. Dengan ledakan suara mekanis, rak buku perlahan bergerak ke samping, memperlihatkan dinding. Di dinding ada pelat logam persegi, memancarkan fluktuasi kekuatan roh yang samar. Jelas, pelat logam ini adalah alat roh. Menekan tangan kanannya ke sana, segera, lapisan cahaya merah redup dipancarkan dari pelat logam, langsung menutupi telapak tangan Salas. Dengan ledakan suara mekanis lainnya, pelat persegi jatuh ke dalam, memperlihatkan ruang persegi. Ruangan itu tidak besar, hanya satu ci persegi, dengan setumpuk dokumen di dalamnya. Salas hanya mengobrak abrik dan mengeluarkan sebuah file yang ditandai dengan kata-kata, top secret. Hanya ada tiga lembar kertas di dalam file itu, dengan tiga profil. Salas dengan cepat melihat mereka, dan segera menemukan apa yang dia cari. 15, 16, 16, yang termuda dari ketiganya masih berusia 15 tahun ketika mencapai kekuatan roh peringkat 40. Tiba-tiba menutup file, Salas dengan cepat menutup ruang tersembunyi dengan suara peng. Kembali ke mejanya dengan langkah besar, dia sekali lagi mengambil data Tang San, melihat nomor itu untuk kedelapan kalinya. Masih satu tahun lebih awal dari generasi emas. Rumput perak biru, roh sampah. Benar-benar menarik. Beruntung dia hanya memiliki rumput perak biru. Tapi tingkat pertumbuhan kekuatan roh Tang San ini agak terlalu cepat. Kekuatan roh bawaan penuh rumput perak biru. Sepertinya itu harus menjadi variasi. Salas jelas tidak terpengaruh oleh sikap pantang menyerah Kaisar Sueye hari ini. Mengambil pena, dia dengan sangat cepat menulis surat. Di amplop itu tertulis, sangat rahasia, untuk paus tertinggi. Titik-titik-titik. Malam tiba, siluet ramping diam-diam memasuki hutan di belakang Akademi Shrek, dengan cepat bergerak di sepanjang jalan yang sudah dikenalnya, membawa kotak kayu. Langkahnya sangat cepat, setiap kali kakinya menyentuh tanah, dia akan terdorong setidaknya sejauh lima meter. Hanya dalam beberapa saat, dia sudah mencapai pondok kayu di hutan. Tubuhnya terangkat, diam-diam melintasi pagar, hanya dalam dua lompatan dia berdiri di depan pintu pondok kayu. Diam-diam pindah ke kabin kayu, bahkan sebelum dia sempat bergerak, sehelai rumput perak biru yang tahan lama telah diam-diam memutar di sekitar kakinya yang panjang. Sebuah suara dingin bergema dari dalam kegelapan. Siapa? G? Ini aku. Seiring dengan suara manis yang naik, Blue Silver Grace diam-diam mundur, dan Tang San menyalakan lampu minyak di kabin. Kedatangannya adalah Xiao Wu. Dia meletakkan kotak makan siang yang dibawanya di atas meja dan memandang Tang San dengan agak cemas, tetapi tidak bertanya apa-apa. Meskipun tidak ada orang lain yang tahu kondisi Tang San dalam dua hari ini, dia membawa makanan untuknya setiap hari, dan sudut matanya mengungkapkan kekhawatirannya. Setelah bertanya kepada Grandmaster beberapa kali, Grandmaster hanya mengatakan kepadanya bahwa Tang San harus menyelesaikan masalahnya sendiri. Bahkan Grandmaster tidak menyangka Tang San berada dalam bahaya yang lebih besar dari yang dia duga. Di bawah cahaya lampu, wajah menawan Xiao Wu tampak lebih cantik, sepasang mata hitam besar, jalinan kalajengking panjang, dan masih kaki yang agak panjang. Meskipun dia hanya mengenakan seragam sekolah yang sederhana, udara di sekitarnya. Masih diliputi oleh udara segar dan bersih. G? Makan sesuatu dulu. Xiao Wu membuka kotak makan siang, mengeluarkan piring di dalamnya satu persatu, empat piring dan satu sup, serta beberapa roti kukus. Sangat mewah, dan saat ini masih panas. Ini juga merupakan alasan penting mengapa Xiao Wu bergegas, dia takut makanannya akan menjadi dingin. Menggosok kepala Xiao Wu, Tang San menarik sebuah kursi dan, tanpa jejak kesopanan, dengan cepat makan dalam gigitan besar. Dia telah pergi dua hari tanpa mencicipi apa yang dia makan, dan sekarang setelah masalahnya telah teratasi, nafsu makannya secara alami kembali. Dia menyapu bersih piring di depannya seperti awan hamburan angin. Menonton Tang San makan dengan sungguh-sungguh, Xiao Wu pertama-tama tampak terganggu sejenak, lalu dengan sangat cepat memiliki ekspresi yang agak tersenyum. Keduanya telah bersama selama bertahun-tahun, bagaimana dia tidak bisa melihat perubahan suasana hati Tang San. Melihat bahwa Tang San telah melewati zona bahaya, hati sanubaris Xiao Wu yang tegang secara otomatis mengendur. G. Aku akan memberitahumu sesuatu yang bagus. Kekuatan rohku sudah berada di peringkat 39. Tang San agak heran mengangkat kepalanya. Sambil mengunyah seteguk makanan, dia berkata dengan kejutan yang menyenangkan. Begitu cepat, maka mungkin pada final kamu juga akan berhasil menembus peringkat ke-40. Bahkan jika kamu belum melakukannya, hanya menembus satu peringkat kekuatan roh akan sedikit meningkatkan kekuatan. Xiao Wu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata, peringkat ke-40 mungkin mustahil pada waktunya untuk turnamen ini. Bagaimanapun juga itu adalah hambatan yang harus ditembus. Tapi itu tidak boleh terlalu jauh. Aku akan berusaha sekuat tenaga, jadi kamu harus berusaha keras juga. Pertandingan itu tidak bisa disalahkan padamu. Lagi pula, kerjasama kita dengan Tai Long dan yang lainnya benar-benar kurang. Setelah kita mencapai final, tujuh iblis srek kita bisa naik bersama. Hasilnya pasti akan berbeda kalau begitu. Kami semua akan mendukungmu. Semua orang sudah bersama begitu lama, sangat berpengalaman, juara terakhir pasti adalah kita. Dalam waktu singkat bekerja, Tang San telah menyapu bersih piring-piring itu. Ketika dia tersenyum menatap Xiao Wu dengan tenang membersihkan mangkuk dan sumpit, untuk beberapa alasan dia tiba-tiba tidak ingin berpikir untuk berkultivasi. G. Kita sudah lama tidak bertukar petunjuk. Kamu istirahat dulu, lalu bagaimana kalau kita membandingkan catatan nanti? Tidak ada kemampuan roh dan senjata tersembunyi. Melihat Xiao Wu seolah-olah tersenyum tanpa penampilan tersenyum, Tang San berkata, apakah kamu tidak ingin menggertakku? Benar-benar kata yang bagus. Hanya saja, bahkan tanpa kemampuan roh, saat ini kamu mungkin masih tidak bisa mengalahkanku. Jika tanpa menggunakan kemampuan roh dan senjata tersembunyi, sebelumnya ketika Tang San dan Xiao Wu bertukar petunjuk, dia akan sering dipukuli olehnya. Soft skill-nya yang sempurna benar-benar terlalu sombong. Jika tertangkap, apalagi dengan level yang sama, bahkan lawan yang satu level lebih tinggi darinya tidak akan memiliki kesempatan. Dalam hal kemampuan bertarung fisik, di antara tujuh iblis Shrek, Xiao Wu benar-benar tidak kalah dengan Tang San, bahkan di atas Dai Mubai. Xiao Wu cemberut, berkata, tidak mungkin. Soft skill saya telah meningkat lagi baru-baru ini. Kami belum pernah melakukan pertarungan fisik semacam ini dalam lebih dari setengah tahun. Tang San mengangguk, berkata, kurang lebih. Dalam setengah tahun ini semua orang terus-menerus mengebor taktik. Kelebihan soft skill Xiao Wu jelas, dan kekurangannya juga sama jelas. Itulah kebutuhan untuk mendekat, dan ketika menghadapi beberapa master roh yang tangguh, begitu kemampuan roh dilepaskan, mendekati akan menjadi sangat sulit. Bahkan saat teleportasi, seperti melawan cincin api menentang Huo Wu yang dapat mendorong lawan kapan saja, soft skill Xiao Wu secara alami tidak akan dapat menunjukkan efek. Tang San dan Xiao Wu juga pernah dengan hati-hati meneliti bagian ini, tetapi sejauh ini mereka belum menemukan solusi yang sempurna. Meskipun mereka bisa menyelesaikannya dengan bekerja sama, kemampuan tempur tunggal Xiao Wu masih belum bisa meningkat secara efektif. Ayo, kita akan mencobanya sekarang. Biarkan aku melihat sejauh mana kemampuan tempur jarak dekatmu telah tercapai. Tang San tersenyum berkata kepada Xiao Wu, dia bukan orang biasa, dan meskipun dia baru saja makan banyak, itu tetap tidak akan mempengaruhi sedikit olahraga. Keduanya pergi keluar, saling berhadapan di bawah cahaya bulan yang tampak tersenyum. G, kalau begitu aku akan mulai. Datang, Tang San tersenyum menekup jari pada Xiao Wu. Kekuatan semua orang telah meningkat, dan jalur membingungkan bayangan hantu Tang San secara bertahap mencapai tingkat kesempurnaan seiring dengan kemajuan keterampilan surga misteriusnya. Meskipun kemampuan tempur jarak dekat Xiao Wu sangat kuat, selama dia tidak membiarkannya cukup dekat untuk menggunakan kekuatan, apa gunanya kekuatan yang lebih besar? Karena itu, Tang San pada dasarnya tidak percaya dia bisa kalah. Xiao Wu pindah. Dia benar-benar sangat cepat, bahkan sebelum dia melihat kakinya menekuk, dia sudah muncul di depan Tang San dalam sekejap. Jalinan kalajengking panjang di belakangnya dicambuk, menutupi area yang luas, dan dia secara bersamaan mengulurkan tangannya, memeluk leher Tang San. Tang San dengan cepat mengambil tiga langkah, tubuhnya berkedip-kedip berturut-turut seolah-olah ilusi, tubuh bagian atasnya secara bersamaan membungkuk ke belakang, dengan sangat cerdik menerobos jangkauan serangan Xiao Wu. Dia tidak menyerang, tetapi dengan cepat mundur menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track. Xiao Wu secara alami tidak akan berhenti begitu saja. Tubuh bagian atas tiba-tiba membungkuk, langkahnya semakin cepat, dan dengan sedikit goyangan tubuh bagian atasnya, Tang San hanya merasakan sesuatu yang mekar di depan matanya. Pada saat itu, tubuh Xiao Wu tampak menjadi ilusi, seolah-olah tiga darinya muncul secara bersamaan. Jika dia tidak terlalu akrab dengan kemampuan roh Xiao Wu, Tang San akan percaya dia telah menggunakan kemampuannya. Tapi alasan memberitahunya bahwa itu bukanlah kemampuan roh apapun. Alasan mengapa tiga siluet tiba-tiba muncul adalah kecepatannya. Pada saat yang sama ketika tiga siluet muncul, kecepatan Xiao Wu telah mencapai tingkat yang menakutkan. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan teleportasi, dia telah menarik jarak ke Tang San hanya dalam sepersekian detik, tiga siluet, dua kosong dan satu nyata, mengelilingi Tang San sekaligus. Jalinan kalajengking dicambuk sekali lagi. Sangat cepat, Tang San tersentak kagum, tetapi kakinya tidak berhenti. Jika jalur membingungkan bayangan hantu bisa dipatahkan dengan mudah, maka itu bukan pengetahuan rahasia sekte Tan. Sebagai keterampilan pendukung untuk senjata tersembunyi, keterampilan ringan selalu sangat penting di sekte Tang. Melihat tubuh Tang San juga menjadi ilusi, benar-benar seperti bayangan yang berkedip beberapa kali, dia jelas melarikan diri ke kiri, tetapi sebenarnya tubuhnya sudah pindah ke kanan. Xiao Wu, bertekad untuk menang, masih hanya menerkam udara kosong. Berhenti sejenak, Xiao Wu dengan marah memandang Tang San, apa yang kamu lakukan melarikan diri begitu cepat, aku tidak akan memakanmu. Tang San menyeringai, berkata, apa yang salah dalam berlari ketika saya tidak bisa menang. Jika Anda memiliki keterampilan, tangkap saya. Xiao Wu mendengus, kalau begitu aku akan menggunakan kekuatanku yang sebenarnya. Saat berbicara, tangan kanannya menarik kepang kalajengkingnya. Aku tak sabar untuk itu. Tang San menggodanya. Datang, satu tangan Xiao Wu memegang kepangnya, tubuh bagian atas bergoyang sekali lagi, dia menyerang langsung ke Tang San. Tepat ketika Tang San menyiapkan trik lama yang sama, sekali lagi menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track untuk menghindar, Xiao Wu tiba-tiba bergerak. Jalinan kalajengking terlempar, tiba-tiba terlepas. Jalinan yang awalnya panjang tiba-tiba menjadi seperti awan hitam yang menyelimuti Tang San sepenuhnya. Meskipun Tang San cepat, semua ini benar-benar terlalu tiba-tiba. Dia hanya melihat penglihatannya menjadi hitam, dan dia tanpa sadar mundur. Jalinan kalajengking itu sendiri bisa disebut alat Xiao Wu untuk memperpanjang jarak serangannya. Ketika itu kepang, panjangnya lebih dari 1 meter 60, tetapi sekarang tiba-tiba terbuka, panjang kepang itu tiba-tiba melonjak hingga 2 meter dan berubah, membuat Tang San salah menilai jarak. Yang lebih penting lagi, kepang itu awalnya seperti cambuk, dan jangkauan serangannya pun terbatas. Tapi sekarang setelah rambutnya menyebar, tidak hanya area yang ditutupinya berubah dari seutas tali ke permukaan, pada saat yang sama juga langsung menutupi bidang penglihatan Tang San. Xiao Wu bahkan lebih cepat dari yang dibayangkan Tang San. Jika Tang San bisa melihat ekspresi di mata Xiao Wu sekarang, dia pasti akan melihat kilatan licik di dalamnya. Dalam serangan itu sebelumnya, dia pada dasarnya tidak menggunakan kecepatannya secara maksimal. Tapi sekarang, jika Zuzuking ada di sini, dia pasti akan menemukan bahwa kecepatan Xiao Wu secara tak terduga tidak kalah dengan miliknya, paling-paling Xiao Wu hanya sedikit kurang gesit darinya. Jalinan itu tiba-tiba terpisah menjadi 5 bagian, secara terpisah mengikat leher, lengan, dan kaki Tang San. Jalur membingungkan bayangan hantu Tang San juga hanya membiarkannya menghindari 2 bagian di bawah, lengan dan lehernya menegang secara bersamaan. Tang San diam-diam mengutuk, kedua lengan segera berbalik untuk meraih dan melepaskan kepang Xiao Wu. Bersamaan dengan itu dia segera melompat, hanya berhasil melepaskan diri dari kaki panjang Xiao Wu yang terpelintir. Meraih rambut Xiao Wu, Tang San tiba-tiba merasa aneh. Rambut itu memiliki aroma lembut yang samar, lentur di mana dia meraih, terlepas dari tangannya, dan pada dasarnya tidak bisa dicengkeram dengan kuat. Terlebih lagi, rambut itu memiliki keuletan yang tidak jelas, lincah seolah-olah hidup. Tiba-tiba, rambut melilit leher dan lengan Tang San terlepas, menyelinap melalui celah-celah di antara jari-jarinya. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang digunakan Tang San, dia masih tidak dapat menahan rambut hitamnya yang halus. Tawa manis Xiao Wu juga bergemas saat ini, G, kali ini aku ingin melihat bagaimana kamu akan tetap berlari. Saat ini Tang San juga menyadari bahwa dia berada dalam posisi yang buruk. Untuk menghindari kaki panjang Xiao Wu, dia sudah melompat ke udara, berencana mengandalkan rambut yang dia pegang untuk mengubah arah. Tapi rambut itu tiba-tiba terlepas dari jari-jarinya, meninggalkannya tanpa ada yang bisa ditarik, dan dia melayang lurus ke udara. Tidak peduli seberapa ajaib Ghost Shadow membingungkan trek, itu masih membutuhkan tempat untuk mengerahkan kekuatan. Di mana Tang San bisa mengerahkan kekuatan apapun sekarang. Manuver kunci kaki Xiao Wu adalah tipuan, dan pada saat yang sama saat dia menarik rambutnya, dia sudah sedikit berjongkok, dan pada saat berikutnya terangkat, mengejar Tang San di udara. Tangan kecil yang halus sekali lagi, melingkari leher Tang San, dan tanpa daya, Tang San hanya bisa menuangkan kekuatan ke lengannya untuk memblokir. Tapi apakah tangan Xiao Wu begitu mudah untuk ditolak? Tangan dengan lengan yang begitu lembut hingga tanpa tulang direntangkan di sepanjang lengan Tang San, dengan mulus melingkari lehernya, seluruh tubuhnya sudah menempel padanya. Tang San hanya merasakan sesuatu mengencang di pinggangnya saat kaki panjang Xiao Wu yang kuat melilitnya. Apakah lengan atau kaki? Xiao Wu memberinya perasaan kelenturan dan ketangguhan yang ekstrim, bahkan sedikit lebih tahan lama daripada rumput perak biru miliknya. Yang paling menakutkan adalah bahwa ketangguhan Xiao Wu sama licinnya dengan rambutnya yang panjang. Kekuatan yang digunakan Tang San langsung menghilang dengan sedikit goyangan pada tubuh Xiao Wu. Jika digambarkan menggunakan keterampilan bela diri Tang San di kehidupan terakhirnya, maka keterampilan yang digunakan Xiao Wu saat ini adalah empat liang paling kuat yang mendorong seribu jin. Tidak peduli bagaimana Anda menggunakan kekuatan, Anda tidak akan bisa membuangnya. Bahkan lengan Tang San benar-benar terkunci oleh lengan Xiao Wu di lehernya, dan dia tidak bisa menyerang bahkan jika dia mau. Jika dia menghadapi musuh sekarang, yang bisa dilakukan Tang San hanyalah sundulan. Tapi bagaimana dia bisa ingin melakukan itu pada Xiao Wu, apa yang bisa dilakukan jika Xiao Wu kebetulan terluka? Terlebih lagi, jika Xiao Wu benar-benar musuh, maka busur pinggang pasti sudah meluncur begitu dia menangkap lehernya, tanpa memberinya kesempatan untuk melawan. Tapi Xiao Wu tidak menggunakan pinggang busur. Rambut panjang berkibar di belakang punggungnya, lengan melingkar erat di leher Tang San, keduanya jatuh dari langit, berhadap-hadapan. Sampai mereka berdiri kokoh di tanah, Tang San masih tidak percaya ini nyata. Melihat Xiao Wu hampir dalam jangkauan, mengembuskan napas dengan harum, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata. Tang San yakin dia benar-benar tidak ceroboh. Dia tahu kemampuan tempur jarak dekat Xiao Wu, dan dia telah menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track sejak awal. Tapi akhirnya masih berakhir seperti ini. Kuncinya adalah rambut panjang Xiao Wu dan perubahan di tubuhnya. Pertarungan jarak dekat Xiao Wu jelas menjadi lebih kuat, tapi ini sepertinya bukan sesuatu yang diberikan padanya oleh cincin roh. Tang San sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya dia lakukan. Saya telah menang. Xiao Wu cekikikan menatap Tang San. Kakinya melingkari pinggangnya tidak melepaskan, keduanya bersentuhan begitu dekat hingga mereka bisa mencium napas satu sama lain. Saat ini melihat Xiao Wu dari jarak sedekat itu, tatapan Tang San agak membeku. Bola api menyala jauh di dalam hatinya, dan napasnya jelas menjadi lebih kasar. Xiao Wu dengan sangat cepat menemukan perubahan di Tang San, dan senyum di wajahnya berangsur-angsur memudar. Menatapnya dengan lekat, perlahan-lahan menggerakkan lengan memutar di sekelilingnya, melepaskan lengan Tang San, tetapi kedua tangannya masih memeluk lehernya, pantat kecilnya sekarang menempel di perut Tang San. Napasnya juga mulai menjadi sama kasarnya, dan dia bahkan bisa mendengar jantungnya sendiri berdetak lebih cepat. Tangan Tang San tanpa sadar memeluk pinggang ramping Xiao Wu, menariknya lebih dekat. Lengan Xiao Wu juga menggunakan kekuatan pada saat yang sama. Jejak kebingungan menyebar melalui hati mereka secara bersamaan. Siya, panggilan burung nokturnal tiba-tiba menghancurkan ketenangan, menjernihkan pikiran Tang San, dan dia buru-buru mengekang pikirannya. Dia adik perempuanku, apa yang aku lakukan? Tanpa sadar melepaskan tangan menarik pinggang Xiao Wu lebih dekat, Tang San agak panik meraih bahu Xiao Wu. Memiringkan kepalanya, Xiao Wu, bagaimana kamu melakukannya? Kemampuan bertarung jarak dekatmu tampaknya, tampaknya telah tumbuh jauh lebih kuat. Yang bisa dilakukan Tang San saat ini hanyalah mengubah topik pembicaraan, hanya dengan begitu dia bisa sedikit meredakan rasa malu yang dia rasakan. N. Merasakan suasana hati Tang San yang mendingin, Xiao Wu juga berangsur-angsur menjadi tenang. Tapi dia masih tidak mau berpisah dari kontak dengan Tang San pada saat ini. Meskipun kakinya terlepas dari pinggang Tang San, dia masih memeluk leher Tang San, tubuhnya bersandar padanya, kepalanya bersandar di bahu Tang San, wajahnya secara alami menampilkan ekspresi tersenyum samar. Tang San ingin mendorong Xiao Wu, tetapi juga tidak tahan. Xiao Wu angkat bicara, G. Apakah kamu tahu mengapa kemampuan tempur jarak dekatku tumbuh jauh lebih kuat? Tang San dengan kosong menggelengkan kepalanya. Meskipun dia cerdas, saat ini dia agak kehilangan kemampuan untuk berpikir. Xiao Wu berkata, saya tahu kekurangan dari kemampuan saya sendiri. Tetapi belum lama ini saya juga memahami, lunak, dalam soft skill. Kemampuan roh mungkin belum tentu berasal dari cincin roh. Kekuatan sejati juga memiliki banyak kemampuan yang tidak kalah dengan kemampuan roh. Sama seperti serangan mental mata setan ungu, kan? Kita semua memiliki banyak potensi, dan mengembangkannya adalah sejenis kemampuan roh. Kemampuan roh yang diciptakan oleh diri sendiri akan memiliki pemahaman yang lebih dalam daripada yang dibawa oleh cincin roh, dan itu juga lebih praktis. Mendengarkan Xiao Wu, Tang San mau tidak mau terlihat terganggu sejenak. Dia lupa mendorong Xiao Wu, segera tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Kata-kata Xiao Wu dapat digambarkan sebagai telah membuka pintu lain untuknya. Jika penunjuk Dugu Bo sebelumnya dapat digambarkan sebagai telah menciptakan pemikiran prototipe untuk kemampuan masa depannya, maka kata-kata Xiao Wu menghapus ketidakjelasan di depan matanya, membuat semuanya menjadi jelas. Xiao Wu bersandar di bahu Tang San. Juga, ketika kita menggunakan kemampuan roh kita juga bisa lebih teliti, mengoordinasikan kemampuan roh kita sendiri, dan berkoordinasi dengan kemampuan roh rekan kita. Bahkan jika itu bukan kemampuan fusi roh, efeknya seharusnya masih lebih kuat daripada menambahkan satu tambah satu menjadi dua. Tang San heran berkata, kapan wawasan Anda menjadi begitu menembus, ini juga yang ingin saya sampaikan kepada semua orang. Koordinasi kemampuan roh kita masih dapat ditingkatkan, terutama koordinasi kemampuan roh kita sendiri. Seperti ketiga kemampuan roh Anda saat ini, saya pikir cara terbaik untuk mengoordinasikan mereka adalah Demon Confusion, Teleport, Wise Bow. Menggunakan Demon Confusion untuk deadlock lawan, teleport untuk langsung mendekat, lalu meletuskan dengan kekuatan Wise Bow. Dengan begitu ia pasti bisa menunjukkan kekuatannya, kekuatan bertarung terbesar. Selama lawan sedikit ceroboh, mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan lebih jauh. Lepaskan tangan yang melingkari Tang San, Xiaohu berinisiatif untuk berpisah dari dadanya yang lebar, tersenyum pada Tang San di bawah sinar bulan. Karena kamu sudah mengetahuinya, maka aku merasa nyaman. G, aku yakin kamu pasti akan menjadi guru roh yang paling cakep. Aku tidak akan mengganggumu, aku pergi dulu. Selesai berbicara, dia berjalan ke kabin kayu, mengumpulkan kotak makan siang dan bersiap untuk pergi. Tunggu sebentar. Tang San menghentikan Xiaohu, meraih di belakangnya dalam beberapa langkah, dengan hati-hati menarik rambut panjang yang sudah tertinggal di tanah. Aku akan membantumu menyisir rambutmu, kamu bisa pergi setelahnya. Sebuah rona merah mekar di pipi Xiaohu. Meregangkan tangannya dan, menyerahkan sisir, dia dengan lembut menundukkan kepalanya. Rambut sepanjang 2 meter itu sangat lentur sehingga awalnya tidak perlu banyak usaha untuk menyisir, tetapi Tang San menghabiskan 1 jam penuh. Dibandingkan dengan terakhir kali, Kepang yang dia buat kali ini jauh lebih baik. Dalam kedamaian dan aroma hangat itu, hatinya tiba-tiba menjadi sangat menusuk. Begitu Xiaohu pergi, Tang San tidak kembali ke pondok kayu, melainkan berjalan ke hutan, perlahan-lahan menjelajahi hutan dengan pondok kayu sebagai pusatnya, berjalan tanpa jeda. Jika seseorang mengamati dengan cermat, seseorang dapat menemukan bahwa kecepatannya diukur secara tidak biasa, jarak setiap langkah praktis persis sama. Lebih aneh lagi, Tang San selalu menutup matanya. Berjalan tanpa menggunakan matanya untuk melihat, dia masih tidak menabrak pohon, menggunakan jalan terbaik untuk maju dengan tidak tergesa-gesa. Cahaya putih samar mulai berangsur-angsur muncul di sekujur tubuhnya. Di tempat-tempat yang dia lewati, rumput perak biru yang semarak di tanah selanjutnya akan bergoyang berirama. Tang San berjalan seperti ini sepanjang malam. Setelah malam, ketika dia kembali untuk bermeditasi di pondok kayu, rumput perak biru di hutan tampak lebih subur dari sebelumnya. Titik-titik-titik, waktu satu bulan tidak terlalu lama, tetapi satu bulan ini tidak bisa disebut santai untuk tujuh iblis shrek. Tang San hanya menghabiskan 10 hari dalam pengasingan di pondok kayu, kembali ke teman-temannya setelah 10 hari untuk menerima pelatihan neraka Grandmaster bersama mereka. Pelatihan yang diberikan Grandmaster kepada mereka tidak sama seperti sebelumnya. Menurut apa yang dikatakan Grandmaster kepada mereka, pelatihan kali ini disebut rencana stimulasi potensial. Bagaimana potensi dirangsang? Grandmaster menjelaskannya dengan sangat sederhana, semakin besar tekanan, semakin besar daya dorong, semakin mudah untuk merangsang potensi mereka. Oleh karena itu, rencana stimulasi potensial ini terdiri dari pertempuran terus-menerus. Shrek Seven Devils tidak menghadapi banyak lawan. Hanya satu. Sudut pembantaian, Liu Erlong. Kekuatan roh Liu Erlong bukanlah yang terkuat di Akademi. Dibandingkan dengan Zhao Wuji dan Flander, dia kira-kira sedikit lebih rendah. Tetapi dalam hal kemampuan bertarung, baik Zhao Wuji maupun Flander tidak akan berani menghadapinya. Metode serangannya sepenuhnya terdiri dari penindasan mengamuk semacam itu, sama paniknya dengan gunung berapi yang meletus. Dia pada dasarnya tidak akan memberi lawannya kesempatan untuk mengatur napas. Sebelum Tang San muncul dari pondok kayu, Dai Mubaidan yang lainnya setiap hari akan mempelajari seluk-beluk masokisme di bawah serangan deras Liu Erlong. Tetapi setelah kembalinya Tang San, situasi ini berubah. Meskipun mereka masih dipukuli, itu tidak terlalu buruk. Tujuh sebagai satu. Tang San berteriak keras, dengan cepat mundur. Saat ini dia sudah benar-benar tidak bisa bernafas. Api besar berbentuk naga raksasa yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi keluar. Meskipun dia kebal terhadap api, kekuatan dampak luar biasa yang terkandung di dalam nyala api itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan.